Saya lagi di dalam kereta api, bukan kereta WUS, dari Beijing menuju Lancang dan bisa tidur, ini tempat tidurnya, di atas juga tempat tidur, satu kamar di sini 4 orang, dan pagi-pagi ini bangun tidur, sekarang sudah agak siang, kita mau makan pagi. Makan paginya, kemarin beli sesuatu yang bagi saya baru, karena memang teknologi ini baru 3 tahun, yaitu nasi dengan, ini ada tulisannya, daging sapi, niuruk, bukan ciruk, bukan curuk. Nah, kemudian caranya adalah dibuka, nah di dalamnya ada air, ada air, ada airnya ini berapa banyak ini, ya ada air segitu, kemudian ini ada beras, ada beras segitu, kemudian ada air lagi. Kenapa ada yang di dalam kereta api, yang di dalamnya ini ada dua air, ada daging, ada beras, terus ada buru-buru, ini alat pemanas, ini penting sekali. Jadi alat pemanas ini ada tulisannya, jangan dimakan, kalau dimakan kan bahaya, ini alat pemanas, sekarang ditaruh sarapan teknologi baru, baru ada 3 tahun terakhir ini, yaitu nasi dengan daging sapi, tetapi masak sendiri, nah cara masaknya begini, nah ini sesama, ini beras, ditaruh disitu, nah ini berasnya, nah beras, betul-betul beras, Nah, kemudian ada air, tapi airnya di dalam kotak juga, nah ini air, ini teman saya ini Siocu, dia seorang bos dari Manjang, nah airnya dituang di beras, airnya dituang di beras, nah oh seperti kita masak juga, jadi airnya melebihi beras, tinggi air melebihi beras. Berasnya agak kecil-kecil mungkin, seperti Xiaomi, tapi bukan Xiaomi. Nah, ini bumbunya, atau ini daging? Kari. Oh, kari. Kari. Kari, kari. Ini bumbu kari, ditaruh di kotak sebelahnya. Hmm, kotak sebelahnya. Oh, iya betul-betul kari. Oh, nyuruk, saya cipin. Oh, nyuruk. Oh, nyuruk, jadi daging sama kentang sama wortel sama bumbu kari ada di kotak ini, ditaruh di kotak sebelahnya beras tadi, berasnya sudah ada air. ini ini sayur-sayurnya untuk memenuhi rasa dan memenuhi gizi ada sayur-sayur yang sudah kering dikeringkan ini alat untuk mendidihkan air untuk panas jadi ini saya angkat nah itu apinya ditaruh disitu apinya satu kotak kemudian apinya dikasih air tadi sebetulnya ada airnya buku tapi sebetulnya sudah ada air tapi suaminya tadi menambahkan air dari luar nah tadi api tadi api dalam saset tadi ketika diberi air dia langsung membuat air itu mendidih nah sehingga taruh disini ini tengis ya nanti akan ada uapnya luar uapnya menandakan bahwa air tadi mendidih nah ini sudah mulai terasa sementara nah ini ditutup nah ini sudah keluar uapnya berarti air di bawah tadi sudah mendidih berarti kemudian ditutup ditutup ya selama ditunggu selama 10-15 menit jadi ini panas ini panas karena air yang di bawah tadi mendidih nah itu diberi lubang kecil supaya uapnya bisa keluar sedikit supaya tidak meredak tetapi bungkusan ini tidak bisa dibawa naik pesawat karena ada pemanasnya tapi kereta api boleh sehingga pagi ini tak akan sarapan nasi dengan daging sabi nah ini punya dia tadi nasi dengan babi nah ini masih ada satu lagi ini juga eh eh ini juga babi jadi saya pilih yang sapi tadi di video sebelumnya tadi saya sudah menunjukkan cara-cara masak di kereta api ini kemarin teman saya ini beli ada ayam ada sapi ada babi nah dia ini dia lagi masak yang babi saya lagi masak yang sapi nah tadi cara-caranya sudah ditunjukkan di video sebelumnya sekarang kami menunggu 15 menit supaya masih ini masak nah ini ada asap uapnya ini juga ada uapnya jadi ya kita masak ini panas panas ini di dalamnya ini air mendidih air mendidih yang mendidih itu disebabkan oleh unsur-unsur kimia yang disertakan di dalam kotak ini tadi kemudian ditapak air karena di dalamnya tadi ada beras ada airnya dua macam yaitu air untuk beras sama air untuk kimianya kemudian ada daging dan bumbu kare nya kemudian ada sayurnya dan kemudian ini ada sendoknya dan tadi di dalam tadi ada plastik kantong plastik dilipat terapi begitu itu tujuannya apa kantong plastik kantong itu untuk menaruh sampahnya jadi sampah-sampah bekas air bekas usaha daging tadi semua nanti harus dimasukkan ke plastik itu nah setelah makan ini juga dimasukkan dalam plastik itu kemudian dibuang di tempat sampah panas sekali panas panas sekali berarti di dalam ini mendidih sekali Bagaimana teknologi pangan di Tiongkok bisa membuat orang masak sendiri di dalam kereta api tanpa ada api nah kemudian yang saya tertarik adalah ini ada bumbu kari kok Tiongkok menyediakan bumbu kari kemudian saya akan tanya ke teman saya seorang bos dari sini dia berarti kari teman saya sudah mahali against gari Dia kan India, kenapa orang Tiongkok senang, yang belum tentu India, kan orang Eropa dia bilang, di Eropa juga ada kari. Jumlah orang suka, dia suka kari. Dia suka, dia suka. Saya tanya apakah orang di RRC juga senang kari. Dia bilang senang, saya tanya apakah dia juga senang kari. Saya juga senang. Dia bilang, dia kecil juga sudah ada kari. Tapi waktu itu sedikit. Sekarang kari semakin banyak, berarti semakin populer. Kenapa? Kenapa? Kari-kari-kari-kari-kari-kari-kari? Kari-kari-kari yang sebenarnya untuk kita tahu. Kari-kari-kari-kari yang sebenarnya. Dancang kari dia itu sudah selesang, keadaan. Saya belum mempertar Pacifica ini. Cari ini sudah selesai. Kalau tidak. Jangan sampai jumpa. Saya belum. Kari-kari-kari-kari yang sudah ada. Jadi menurut beliau, memang ini kan bukan asli Tiongkok. Di Tiongkok nggak ada hari. Tetapi karena Tiongkok terbuka dan semua hal-hal asing juga masuk, dan tentu semuanya dimulai dari Tiongkok. dan tentu semuanya dimulai dari Tiongkok. Di Shanghai, dia bilang, karena Shanghai adalah kota metropolitan. Kemudian lama-lama merambat-merambat, jika semua orang di RRJ pun sekarang suka curry. Nanti saya merasakan curry-nya RRJ seperti apa. Ya, Bomen. Sekarang lebih baik? Saya tanya, apakah ini kira-kira sudah masak? Karena asapnya masih keluar. Dia bilang, tunggu sebentar lagi lah. Ini uapnya masih keluar. Berarti masih panas sekali. Sisi.